Ada objek mirip tangan hantu membentang di ruang angkasa. Jemarinya yang nyeremin seolah meraih awan merah terang yang terlihat mirip lava cair ruang angkasa. Udah kayak di adegan film-film sci-fi kan? Tapi fenomena ini memang beneran ada. Struktur tangan ini terbentuk setelah bintang raksasa runtuh dalam redakan supernova besar. Lalu, ledakan ini melahirkan bintang baru yang memancarkan energi superkuat hingga membuat serpihannya berputar-putar di sekitar redakan. Dan akhirnya, terbentuklah tangan misterius. Tangan superjumbo ini membentang sejauh 150 tahun cahaya. Sedangkan struktur mirip lava yang diraihnya itu sebetulnya cuma awan gas besar. Kelihatannya memang nyeremin ya. Tapi objek ini nggak membahayakan sama sekali kok. Asik! Akhirnya kamu bisa tidur nyanyak lagi kan setelah tahu fakta ini? Ada juga bintang misterius di langit sana yang sinarnya berubah-ubah. Objek ini dinamakan sebagai bintang tabby. Dan sinarnya meredup pada interval yang nggak beraturan. Jangka waktunya juga nggak bisa diprediksi. Dari sekian banyak teori yang berseliwaran, ada yang nyebutin kalau fenomena ini disebabkan oleh hujan meteor atau malahan interferensi di luar angkasa. Klaim soal hujan komet seketika terpatahkan. Debu komet yang menghalangi cahaya akan pudar setelah beberapa bulan. Tapi bintang tabby cuma memudar perlahan sampai puluhan tahun. Jadi, timingnya nggak sesuai. Fenomena ini juga nggak mungkin disebabkan oleh suatu planet. Karena nggak ada planet besar yang mampu menghalangi cahaya bintang sampai sebanyak itu. Setelah bertahun-tahun berspekulasi, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan alasannya. Cahaya yang berubah-ubah ini ternyata disebabkan oleh debu luar angkasa. Ada cincin debu yang mengelilingi sang bintang dan seringnya menghalangi pancaran sinarnya selama beberapa saat. Di hari kedelapan misinya pada tahun 2019, rover bulan milik Tiongkok mengamati temuan aneh di sisi jauh bulan yang tentunya telah menyedot perhatian banyak orang. Saat menafigasi jalur di sekitar kawah bulan, rover ini mendeteksi objek misterius di salah satu kawahnya. Wujud objek ini mirip gel berwarna dan nggak pernah terdeteksi sebelumnya. Pokoknya kelihatan sangat aneh dengan warna hijau tua dan berkilau mirip perlian. Setelah setahun menganalisis materi asing berukuran 50x15 cm ini, para ilmuwan bisa menyimpulkan kalau efek berkilau-nya itu dihasilkan dari kaca. Di ruang angkasa, bahan ini biasanya berasal dari sisa tabrakan bulan yang meleleh. Jadi kemungkinan besar, materi ini berasal dari komet atau batu yang menabrak bulan kemudian meleleh. Bisa juga sih kalau materi aneh ini sebetulnya cuma batuan cair. Tapi para ilmuwan nggak begitu yakin. Objek tersebut cuma dijepret dengan cahaya rendah dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambarnya. Sampai sekarang pun, kita belum mendapat jawaban pastinya. Wah, lihat tuh. Ada timun raksasa yang lagi terbang melintasi galaksi kita. Objek ini tiba-tiba muncul di situ. Dan nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Benda luar angkasa mirip timun ini sebetulnya batu yang sangat panjang. Dan menurut perkiraan ilmuwan, panjangnya lebih dari 1 km. Tapi lebarnya cuma 165 meter. Karena bergerak super ngebut, objek ini nggak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi kemungkinan besar, ia terbentuk di luar tata surya kita. Para ilmuwan juga nggak bisa memastikan umur objek ini. Diperkirakan, ia mulai memasuki tata surya kita pada era Victoria. Tapi belum ada yang bisa menjelaskan tempat asalnya. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan informasi yang nyebutin tata surya kita punya 8 planet. Ada 9 sih, kalau kamu juga menyertakan Pluto. Namanya memang sudah tercoret dari kakak tata surya kita beberapa tahun silam. Tapi informasi ini bisa aja berubah lagi. Di tata surya kita, bisa saja ada dunia misterius yang belum tersingkap. Dan ilmuwan menyebutnya sebagai Planet Nine. Lokasi planet yang belum terdeteksi ini kemungkinan lebih jauh dari Neptunus. Kelihatannya memang ada sejumlah orbit misterius di area tersebut. Dan planet ke-9 ini bisa saja berlokasi di situ. Kalaupun memang ada, planet ini diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan kala revolusinya terhadap matahari minimal 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya lebih dari 200 kalinya bumi. Planet ini sangat sulit dideteksi karena fotonya juga sulit diambil. Pada tahun 2019, 30% areanya diperkirakan ada di lokasi yang telah dicari. Dan minimal, diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk menjelajahi area sisanya. Oke lah, berarti kita masih perlu nunggu kepastiannya. Gelombang radio misterius yang memancar ke bumi telah berhasil bikin para ilmuwan kebingungan. Pancarannya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya masih belum bisa dijelaskan karena cuma berlangsung selama sepersekian detik. Sinyal aneh ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007. Dan sejak saat itu, mereka belum juga mendapatkan pencerahan. Gelombang ini kemungkinan berasal dari luar galaksi Bimasakti yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Untuk sampai di galaksi kita, sinyal dari tempat sejauh itu pasti telah memancarkan energi yang sangat besar setiap detiknya. Bahkan lebih besar dari total energi yang dipancarkan matahari selama 80 tahun. Sebagian besar dari sinyal ini cuma muncul sekali sehingga proses identifikasinya jauh lebih mudah. Tapi semuanya berubah sejak tahun 2017. Jadi, pada bulan Agustus, ada satu sinyal yang terdeteksi sampai 93 kali. Kejadian ini kemudian mematakan spekulasi soal sinyal yang cuma disebabkan oleh peristiwa acak sebanyak satu kali. Dan sampai saat ini, kita masih belum tahu penyebab munculnya sinyal ini. Pada tahun 2014, NASA telah mengambil foto matahari super unik. Ada badai medan magnet berenderang yang bikin matahari kita kelihatan mirip Jack O'Latter. Fenomena ini dijepret pada tanggal 8 Oktober dan kemungkinan disebabkan oleh kawasan aktif. Jadi intinya, cahaya dan energi matahari di area ini lebih tinggi daripada area lain. Karena itulah, matahari kelihatan lebih menyala. Ada berkas sinar yang membentuk dua mata, satu hidung dan satu mulut bergerigi yang tersenyum. Tapi semua itu cuma kebetulan kok. Dan nggak ada manusia gabut sekalipun yang mau bikin hiasan labu segede itu di luar angkasa sana. Ya kan? Sekelompok, peminat luar angkasa telah mengamati objek mirip sendok di permukaan Mars yang setengahnya tertutup oleh debu. Mereka mendeteksi objek ini setelah foto dari rover Mars dirilis. Kesannya kok misterius banget ya? Padahal itu cuma trik cahaya. Setelah diteliti, objek itu ternyata cuma sembongkah batu tua. Ilusi bayangan di dalam foto telah membuatnya kelihatan mirip sendok. Masa iya sih? Di dekatnya juga ada piring raksasa. Ada bola mata kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ukurannya sangat besar dan diameternya mencapai 1060 km. Satelit Saturnus yang bernama Cetis telah jadi primadona di kalangan peminat antariksa. Satelit bundar ini punya kawah besar mirip bola mata antara planet raksasa. Di dalam kawahnya juga ada sejumlah tonjolan yang kelihatan mirip iris. Di antara 60 satelit Saturnus gak cuma Tetis kok yang kelihatan aneh saat diamati dari bumi. Malahan, Prometheus kelihatan mirip kentang. Atlas mirip roti pita hangat di restoran Yunani. Dan Mimas mirip pesawat ruang angkasa yang dinaiki para penjahat. Ada objek ini juga. Mata kucing raksasa di ruang angkasa. Nama resminya NGC 6543. Agak panjang dan kurang nyeni-nyeni ya. Kebanyakan orang sih lebih mengenalnya dengan sebutan Nebula Mata Kucing. Objek ini merupakan salah satu nebula yang pertama kali ditemukan. Seperti nebula lain, nebula mata kucing juga terbentuk oleh bintang yang meluruhkan lapisan gas luarnya. Gas ini melayang-layang kemudian menghasilkan struktur yang menawan. Bintang menembakkan lapisan gas ini tiap 1.500 tahun kemudian membentuk lapisan debu baru yang sangat estetik. Bulan Satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan gak begitu. Malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi, siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. dan di saat yang bersamaan terjadi big splash atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi, menurut hipotesis ini ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi, benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian, intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi, beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu seratus tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan. Tapi berkat satelit ini kemiringannya jadi stabil sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi tapi juga satelit alaminya. Bahkan peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet katai pernah menabrak bulan ukurannya sebesar seres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Etken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngeliat area gelap di sisi jauh bulan gak? Itu loh di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Etken. Diameternya sekitar 2.600 km dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet kata yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan tau-tau malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dasyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah Marebulan. Kawah di Marebulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya gak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya. Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan nggak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misalnya. Para kru tengah bersiap dalam peluncuran wahana keluar angkasa selama lebih dari tiga tahun. Mereka udah nyiapin pendaratan di planet asing dengan mengamati sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi gunung berapi purba di Situs Keamanan Nasional Nevada, dan meneliti lubang semburan gas, lubang lava, danau lava, dan lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Supaya bisa melawan mikrogravitasi, mereka latihan berjalan miring dalam kondisi menggantung pada tali, sambil bergerak di permukaan dinding. mereka juga harus ngetes batas ketahanan mereka dengan diet intensif dan pola tidur supaya bisa selamat di luar angkasa. Mereka perlu terbang selama tiga hari, tiga jam empat puluh sembilan menit untuk sampai di permukaan The Sea of Tranquility. Padahal ada pilihan lain seperti Ocean of Storms dan Central Bay. Tapi mereka lebih milih The Sea of Tranquility karena tempat ini punya visibilitas yang bagus, relatif rata dan mudah dijangkau dengan minim bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka langsung nyium bau gak enak, kedengarannya kayak cerita di novel Shaivoy kan? Tapi itulah yang dialami oleh para astronot Apollo 11 saat mereka mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969. Sejak saat itu sampai sekarang, 12 astronot telah menapakan kaki mereka di permukaan bulan. Bulan sudah kita anggap sebagai tetangga bumi di ruang angkasa. Tapi ternyata, satelit alami kita ini masih menyimpan banyak misteri. Sebetulnya wajar aja sih, karena bulan selalu nunjukin sisi yang sama. Hal ini bisa terjadi karena bumi dan bulan berotasi pada kecepatan yang sama, jadi kita menganggapnya selalu diam. Padahal, itu bukan posisi permanennya. Malahan, bulan terus jaga jarak dengan bumi hampir sejauh 4 cm setiap tahun. Percaya nggak percaya, bumi dan bulan juga saling mempengaruhi meski keduanya terpisah sejauh 384.400 km. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan bumi memicu pergerakan di permukaan bulan. Gempa bulan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada gempa bumi, bahkan sebagiannya bisa awet sampai setengah jam. Bentuk bulan kelihatan bulat sempurna di malam purnama, tapi bentuk aslinya adalah oval. Bentuk yang kita anggap bulat sempurna ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Jejak manusia di bulan nggak cuma teramati dari jejak kaki di permukaannya. Pada tahun 1969, para astronot Amerika juga ninggalin benda-benda seperti dua bola golf, lukisan karya seniman terkenal Andy Warhol, dan pesan dari Ratu Elizabeth II. Eugene Cernan, salah satu astronot terakhir yang menapakan kaki di bulan, juga menulis inisial nama anaknya di permukaan bulan, tepatnya pada tahun 1972. Karena di sana nggak ada angin dan perubahan cuaca lain, huruf TDC buatannya akan selalu ada. Bulan bisa aja memicu alergi. Astronot Harrison Jack Smith dari Apollo 17 sempat berhenti di lembah Sea of Serenity. Lalu dia masuk lagi ke modul awak pesawat, tapi saat itu pakaiannya ditempeli debu bulan dan saat ngelepas pakaian astronotnya, dia mengalami reaksi alergi bersin-bersin, mata merah, dan gejala lain selama dua jam. Bulan punya zona waktu khusus karena posisinya mepet ke bumi, kita menyebutnya sebagai waktu standar bulan. Tapi waktu di sana nggak sama kayak di bumi lho, dan untuk mengonversinya juga agak rumit. Jadi singkatnya begini, satu tahun di bulan terdiri dari dua belas hari, dan satu hari di sana kurang lebih selama satu bulan di bumi. Semua hari di bulan dilabeli sesuai dengan nama astronot yang pernah mendarat di sana. Lalu, awal tahunnya bertepatan dengan tanggal pendaratan Neil Armstrong di permukaan bulan. Dengan kata lain, awal tahun di kalender bulan dimulai pada tanggal 21 Juli 1969 pukul 2 lebih 56,15 GMT. Karena atmosfernya super tipis, suhu bulan juga sangat ekstrim. Di area panas, suhu bulan bisa mencapai 93 derajat Celcius. Tapi di area kutubnya, cuma sekitar minus 240 derajat Celcius. Para saintis telah meneliti keterkaitan antara bumi dan satelit alaminya sejak dahulu kalah. Mereka terus melakukan pengamatan untuk mencari tahu kenapa bulan punya pengaruh besar bagi kita. Para saintis dan filsuf di abad pertengahan juga beranggapan kalau sebagian orang cenderung mengalami kondisi kesehatan tertentu saat bulan purnama. Tapi mereka belum bisa mengungkap alasannya. Makanya di zaman dulu, para penderita gejala ini sering disebut lunatic atau secara literal berarti sakit bulan. Siklus bulan juga mempengaruhi makhluk hidup di bumi selain manusia. Nyatanya, para pemilik anjing 28% lebih rentan melarikan anak bulnya ke dokter hewan selama bulan purnama. Mungkin karena ini juga ya, serigala suka melolong di malam bulan purnama. Apalagi di budaya populer. Tapi para saintis belum bisa ngejelasin keterkaitan antara perilaku serigala dengan siklus bulan. Jadi kemungkinan itu cuma mitos. Salah satu kawah terbesar di tata surya kita juga ada di bulan. Namanya adalah Basin Kutub Selatan Eitken. Formasi raksasa ini berlokasi di sisi jauh bulan dan diameternya sekitar 2.500 km. Fenomena bulan yang juga masih nyisain banyak tanda tanya adalah cahaya aneh di permukaannya. Para saintis menamakan cahaya ini sebagai TLP, kependekan dari Transient Lunar Fenomena atau Fenomena Bulan Sementara. Cahaya ini ternyata sudah diamati di seluruh dunia selama berabad-abad lho. Salah satunya terjadi pada tahun 1178. Para rahib dari Canterbury mengklaim telah melihat opor menyala di permukaan bulan setelah matahari terbenam. TLP tidak cuma berupa kilatan cahaya, sejumlah laporan juga merinci kejadian aneh lain seperti kabut mirip gas berwarna merah, hijau, biru, dan ungu. Di area tertentu juga kelihatan lebih gelap. Jangan-jangan bulan kita sedang mengalami kejadian aneh atau mungkin kita baru mengamatinya dengan peralatan studi luar angkasa yang lebih mutakhir? Para saintis telah mengembangkan berbagai teori untuk mencari tahu penyebab fenomena ini. Kilatan aneh di permukaan bulan bisa disebabkan oleh banyak hal mulai dari tabrakan meteor sampai aktivitas elektrostatis. Tapi setiap kejadiannya sulit dijelasin secara gamblang karena sebagian besar TLP cuma dilaporkan oleh pengamat tunggal atau hanya terjadi di satu lokasi. Karena di bulan nggak ada aktivitas seismik yang terlihat, kita bisa ngeliat kilatan cahaya aneh di permukaannya. Getaran di permukaan bulan bisa memicu ledakan gas yang memantulkan cahaya sehingga cahayanya bertambah terang. Sebagian saintis menyatakan sisa-sisa aktivitas geologi juga bisa menjadi penyebab fenomena aneh ini. Cukup bikin kaget kan? Tapi yang kita tahu di bulan nggak ada kehidupan. Kamu tahu kan kalau bulan juga bisa berubah warna? Penjelasan ilmiahnya udah banyak tersedia. Selain itu, bulan kelihatan abu-abu kecoklatan saat diamati dari luar atmosfer bumi. Kalau dilihat dari permukaan bumi, warnanya akan berubah tergantung pada berbagai faktor. Bulan di dekat kaki langit, kemungkinan besar akan kelihatan kuning atau kemerahan. Bulan biru yang super langka itu menandakan kalau kita mengamatinya dari atmosfer yang mengandung banyak partikel debu. Bulan ungu juga kadang muncul, tapi penyebab munculnya warna ini masih menjadi perdebatan. Kita nggak tahu pasti kalau di permukaan bulan ada air, dan kalaupun memang ada, kita nggak bisa mastiin jumlahnya, jadi manusia belum bisa mendiami bulan. Mungkin ada kaitannya dengan radiasi? Studi terbaru menunjukkan tingkat radiasi di permukaan bulan 5-10 kali lebih kuat dari pesawat penumpang transatlantik. Berarti, angka ini 200 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi di permukaan bumi. Dalam eksplorasi di masa depan seperti proyek Artemis, para saintis sebaiknya nggak mengekspos astronot. Diambil dari nama saudari Apollo, Artemis, program ini direncanakan bisa mengirim para astronot ke bulan sekaligus mendirikan bangunan di sana untuk mempelajari bulan secara aman. Meski proyek ini sudah dimulai pada tahun 2017, misi pertamanya akan diluncurkan pada tahun ini dengan perkiraan waktu selama 25 hari. Objek antariksa tanpa awak akan diterbangkan ke orbit bulan kemudian kembali ke bumi dengan membawa data yang cukup. Data ini akan dipakai untuk menjalankan misi berikutnya dengan melibatkan 4 orang. Misinya sendiri akan diluncurkan pada bulan Mei 2024, Artemis 3, 4, dan 5 rencananya akan diluncurkan pada tahun 2025, 2026, dan 2027 selama 30 hari. 2. 3.